Iya ya, maupun di akhirat bagi orang yang suka melakukan nazar, tapi tidak menjalankan nazar tersebut. Ayolah, yuk kita dengarkan tausaha dari guru kita, Ustadz Bani, silahkan Ustadz. Mohon izin Ustadz Abimaki, Ustadz Maulana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah Islam itu indah di mana pun berada, sudah banyak sekali disampaikan oleh guru kita Ustadz Abimaki, juga Ustadz Maulana. Tentang anjuran, kalau bernazarnya itu karena hanya taat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan. Tapi kalau mu'alak karena menginginkan bagian dari dunia, sebaiknya jangan. Jangan dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar. Karena pertama tadi sudah disinggung oleh guru kita, nazar itu dikeluarkan oleh orang yang pelit, kata Rasulullah s.a.w. Jangankan Allah, kita aja suka empat semua orang pelit, pelit banget tuh orang. Banyak yang ngedoain, ngedoain bangkrut aja tuh, pelit orang aja gak suka, didoain bangkrut. Maka Allah pun tidak suka. Yang kedua, kata Rasulullah s.a.w. disinggung oleh guru kita Ustadz Abimaki tadi, Sama sekali tidak bisa mengubah takdir. Jadi teman-teman nih banyak generasi milenial, sekarang dikit-dikit nazar. Aneh gak diterima kerja. Ente sih nazarnya cuma tiga hari puasanya. Banyakin dong, tiga puluh hari. Banyakin lagi dong gitu ya. Ente sih, nazarnya cuma, infaknya cuma seratus ribu. Sepuluh juta dong. Iya sepuluh juta, akhirnya dia pinjam sana sini. Tadi betul. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kesanggupannya. Untuk urusan kehidupan kita ini Allah sudah atur. Maka serahkan kepada Allah aman hidup kita. Tugas kita cuma taat sama Allah. Jangan bermaksud kepada Allah. Semua hajat dan kebutuhan kita sudah di cover oleh Allah. Jadi kita gak usah ngurusin hal-hal yang urusannya Allah. Biar Allah yang akan menyelesaikan kita. Kita urusi saja hal-hal yang berkaitan dengan urusan hidup kita. Yaitu taat dan ibadah kepada Allah. Jamin Allah pasti akan Allah mudahkan. Allah mudahkan insyaAllah. Nah apa hukumannya Ustadz? Bagi orang yang bernazar tapi gak ditunaikan. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita. Dia harus memberikan kefarah bagi jamaah yang mungkin baru hadir. Pertama adalah memberi makan atau membelikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau kalau tidak ada tahirurokobah, memerdekakan buddha. Jamaah sekarang sudah ada tidak ada lagi buddha. Atau puasa selama 3 hari. Kalau tidak dilakukan berdosa dia. Meskipun nazarnya kecil. Ustadz saya cuma nazarnya kecil kok. Apa itu? Pokoknya saya kalau lulus penerimaan pekerjaan ini. Saya nazar. Yaitu saya pagi hari bangun saya bilang Alhamdulillah. Gitu doang misalnya. Tidak ditunaikan itu pagi hari itu dia lupa bangun bilang Alhamdulillah. Karena bangunnya kesiangan gitu. Ya Allah ya Allah kemana ini? Lupa dia bilang Alhamdulillah. Dosa dia. Dosa Allah. Dosa ditunaikan. Yang kedua di akhirat bagaimana Ustadz? Ya Allah kalau kita banyak bernazar-nazar mu'alak tadi. Kalau ini saya akan begitu. Kalau dapat ini akan begitu. Khawatir. Terkerah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud. Catat nih. Surat Hud. Surat ke-11. Ayat 15 dan 16. Dulu sahabat ditanya. Apa surat dan ayat yang paling sering bikin kalian menangis? Surat Hud. Ayat mana? Ayat 15 dan 16. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu dunya wa zinataha. Nuwafa ilayhim a'malahum fiha. Wahum fiha la yibukhasun. Siapa orang yang beramal cuma pengen dapetin dunia dengan berbagai macam. Perhiasan pernak-perniknya. Kami kasih. Dia sholat, puasa, zakat, infak, sodakoh. Demi mendapatkan pekerjaan. Demi mendapatkan keturunan. Demi dimudahkan urusannya. Kami kasih. Tapi ula'ikalladzina la'isalahum fiil akhirati illa nar. Besok hari kiamat. Enggak dapat pahala apa-apa kecuali neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah teman-teman. Yairahmatullahi Allah. Besok ya Allah mana tahajud saya 10 hari waktu itu. Ente tahajud kan supaya lulus ujian. Iya ya Allah. Udah ujian, udah lulus belum? Udah, yaudah itu. Sekarang gak dapat apa-apa lagi. Mana infak saya ya Allah yang 100 juta. Ente infak 100 juta kan supaya bisnisnya gol. Bisnisnya sudah gol. Dan ente infak sudah dapat itu. Sekarang gak ada lagi. Na'udzubillah min zalik. Maka yuk jangan dikit-dikit bernajar. Wallahu ta'ala alham suhab. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz Bani untuk penjelasannya. Terima kasih. Najamah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan. Yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.